Hai sobat-sobat teknik sipil seperti di video part 2 dari contoh soal penyelesaian metode cross atau metode distribusi moment saya bilang bahwa akan memberikan video terpisah mengenai lampiran dari tabel moment primer yang ada di perhitungan metode cross atau distribusi moment ini nah sebelum ke situ bahwa itu adalah di tahap ini yang menghitung momen primer atau momen ujung jepit yang bersingkrisnya fix and moment disingkat MP atau MF ada juga beberapa literatur menerus momen primer sama aja nah definisinya udah saya jelaskan di video part 1 di metode di cross kalau momen primer adalah momen yang diadanya tumpuan jepit ya jadi klunya itu tumpuan jepit di tumpuan jepit akibat adanya beban-beban luar yang bekerja bebas bebannya bisa beban merata persegi panjang seperti ini beban terpusat kemudian beban segitiga dan lain sebagainya nah variasi dari beban-beban luar itu yang mengibatkan nilai momen primer di titik jepit ini bisa berbeda-beda sebagai respon dari adanya beban-beban luar tersebut oke di video ini dikhususkan untuk menghitung nah disini kan misalkan tumpuan A jepit tumpuan B dianggap jepit berarti kan A dan B sama-sama jepit maka momen primer atau momen fit dan momen MF A B nya itu plus terlepas kial kuadrat MF B A nya minus terlepas kial kuadrat yang plus itu yang berlepas jarum jam yang minus adalah secara jarum jam nah itu bedanya bagaimana kasusnya jika beban merata ini bukan seperti ini tapi misalkan beban meratanya hanya setengah kemudian di tengahnya kosong atau beban terpusat di tengah atau beban terpusat di jarak A dari tumpuan A atau jarak B dari tumpuan B nah itu kan beda bermasanya tidak seperti ini lagi nah di video itu akan menghususkan variasi dari beban-beban luar tersebut yang mengakibatkan nilai momen primer di titik jepitnya berbeda-beda jadi definisinya adalah momen primer adalah nilai momen pada ujung jepit akibat beban luar yang bekerja dengan arah nah ini klunya mengembalikan arah rendutan yang terjadi kalau ini kan rendutannya ke bawah seperti ini mungkin profil rendutan dari garis elastisnya maka di titik A dia untuk mengembalikan rendutan ke posisi semula atau under form set itu ya dia harus berlanggaran jam di titik A dan searah jam jam di titik B oke lanjut nah disini saya ambil dari internet ya saya googling mendapatkan tabel momen primer ini nah ini adalah untuk metode cross versi Bapak Sumono dan metode slope deflection yang ada di buku Anusia Structure Karangan Cukiawang ini bisa teman-teman beli ya bukunya kalau Bapak Sumono setahu saya adalah dosen di salah satu perguruan tinggi oke kita lanjutkan jadi di ebook ini untuk arah positifnya secara jarum jam negatifnya belan jam jam nah ini kan tergantung dari kitanya kalau di video saya itu saya menjelaskannya yang belan jam jam itu yang positif dan yang secara jarum jam adalah negatif kita pakai yang ini agar konsisten dengan di video saya sehingga nanti di rumus dari nomen distribusinya itu adalah disini ada tanda minus nah itu udah biar apa namanya biar sinkron nah kalau yang di sini plusnya searah jarum jam belan jamnya minus ya saya yakin disininya tandanya plus itu aja jadi sama aja sebenernya tergantung kebiasaan teman-teman ya kalau sudah biasa seperti ini jadi nanti di untuk arah positifnya di koreksi ya yang arah positifnya itu yang saya belan jarum jam bukan yang searah ya jadi ini saya komen disini disini yang searah jarum jamnya itu yang negatif dan yang belan jarum jam seperti ini adalah positif ini positif nah ini perhatikan ini searah nah yang saya itu harusnya yang belan jarum jam yang positif nah yang saya jam jamnya adalah yang negatif disini gitu oke oke ya saya lagi tolong diperhatikan eh terkait dari adanya jenjen dan 2% minusnya yang penting teman-teman konsisten saja menggunakan yang mana ya gitu oke lanjut lagi jika veresi bebannya ada beban berata seperti ini tumpuan kirinya jepit tumpuan kanannya jepit akibat beban berata Q dengan panjang bentang L maka momen primer BA nah ini harusnya yang AB dulu yang kiri dulu ya momen primer AB nilainya adalah karena dia searah jarum jam maka nilai momen primer AB adalah plus 1 per 12 KL kuadrat sedangkan momen MBA nya di titik B ini adalah minus KL kuadrat per 12 jadi kalau minus MBA ini pasti searah jarum jam dan seterusnya jadi perjanjian dandanya yang plus itu berlawanan jarum jam saya lagi yang plus berlawanan jarum jam dan yang minus adalah searah jarum jam searah jarum jam bahasa inggrisnya clockwise berlawanan jarum jam bahasa inggrisnya unclockwise oke untuk beban berata kasusnya tidak full seperti ini tapi hanya bekerja hingga di tengah bentang L per 2 L per 2 maka nilai momen primer di AB nya adalah plus disini ya bawahnya jarum jam plus nah ini momen primer MAB MAB yaitu kaya lagi ya mungkin untuk 2 kasus biar paham plus 11 per 19 per 192 KL kuadrat dengan nilai positif disini maka disini positif dan MBA karena dia jepit maka akan ada momen primer juga nilainya adalah minus 5 per 192 KL kuadrat nah ini adalah MBA karena dia minus maka arah momennya adalah searah jarum jam kemudian selanjutnya untuk beban merata yang bekerja di tepuan kiri A jepit ini hanya A kemudian di B nya A juga sama maka nilai MAB adalah plus Ki kali A kuadrat per 6L kali 3L min 2A sedangkan MBA nya minus Ki A kuadrat per 6L 3L min 2A dengan arah momen sama seperti yang 2 kasus diatas nah jadi saya mencoba menggambarkan 2 kasus saja karena momennya karena capek saya menuliskan apa namanya membuat sketsa manual nya kemudian jika bekerja beban merata Q sebesar A kecil jaraknya dari tepuan kiri A maka momen MAB adalah minus MAB nya adalah minus Ki kali A kali L kali alpha, alpha adalah upper L A per L, L nya ada disini-sini ya ini L nya nah kurang lurus oke nah ini adalah panjang bentang baloknya atau L nya save kemudian kali per 12 ya kali 3 alpha kuadrat min 8 alpha tambah 6 alpha adalah atau L jadi A dibagi L, L itu panjang bentang baloknya nah karena di titik B dia cepat juga maka momen primer MDA ini adalah Ki kali minus Ki kali A kali L kali alpha kuadrat per 12 dalam kurung atau kali 4 min alpha seperti itu teman-teman oke ini sepertinya sih ini kebalik ya ini kebalik ya MDAB ini yang plus ini minus ini minus ini adalah plus ya saya simpan oke karena MAB disini adalah plus biasanya oke kemudian M untuk kasus beban belatanya berada pada jarak seperti ini ya dari tumpuan kiri jepit A kecil tumpuan kanan jepit B A kecil juga ya ini sama dia bekerja hanya segini panjang B kecil maka nilai MAB adalah plus seperti 24L kali Q kali B Kali 3L kuadrat per B kuadrat jika hanya bekerja A1 maka rumpusnya panjang sepertinya tinggal dibaca aja ini plus MDA nya minus kemudian jika nah ini jika terjadi beban segitiga dengan variasi beban segitiganya ini tinggi di A kemudian turun hingga 0 di B maka nilai MAB adalah Ki kali L kuadrat per 20 arahnya bawang jarum jam yang AB dengan MDA searah jarum jam nilainya adalah minus Ki kali L kuadrat per 30 ini beda 30-20 karena bebannya adalah segitiga nah jika bebannya seperti ini segitiganya maka nilai MAB berapa ya tinggal dibalik aja maka MAB nya adalah plus Ki L kuadrat per 30 dan MDA nya adalah minus Ki L kuadrat per 20 kayak gitu jika beban segitiganya hanya bekerja sampai sini titik A pada jarak A kecil dari titik jepit A maka MAB nya adalah ini Ki kali A kuadrat per 60 A kuadrat kali 3 A kuadrat plus 10 B L MDA nya adalah minus Ki kali A tangkat 3 per 60 A kuadrat kali 5 L min 3 A kemudian jika bekerja beban segitiganya adalah seperti ini ini adalah 0 di pada jarak B kecil dari titik jepit B adalah sebesar segini sebesar Q maka nilai MAB nya adalah ini panjang MDA nya adalah ini minus nah jika beban segitiganya seperti ini di tengah puncaknya ya nilai beban segitiganya nah panjang beban segitiganya B kecil berhenti di A kecil dari jepit A dan berhenti di A kecil dari jepit B maka nilai MAB nya adalah ini panjang MAB adalah plus Ki kali A kecil per 96 L D kali sekian nah itu nah jika terjadi beban segitiga form rata seperti ini puncaknya di tengah kiri perangkanannya di sini tepat 0 di tumpuan jepitnya maka nilai momen MAB nya adalah plus 5 per 96 kali Q sedangkan MAB nya minus 5 per 96 Q seperti ini tinggal dibaca seperti ini pun segitiganya tinggal dibaca mamen primer di ujung jepit ini nah jika terjadi beban trapezium nah teman teman yang saya sering bilang jika terjadi beban trapezium seperti ini atau trapezoidal loads dimana titik ini adalah dari tumpuan jepit A adalah A kecil dari tumpuan jepit B A kecil jadi ini sama jaraknya A sama A sisanya adalah B dimana A tambah B tambah A itu adalah L jadi dari sini ke sini adalah L buat teman teman tahu ini adalah L length panjang totalnya nah gini set maka MAB adalah minus 1 per 12 kali Q kali L kuadrat nah ini mirip dengan beban rata kan tapi ini ada embel embelnya dikali ini dalam burung 1 min alpha kuadrat dalam burung 2 min alpha dimana alpha lagi-lagi alpha adalah A dibagi dengan L itu adalah alpha oke paham ya teman teman ya untuk beban trapezium sekarang nah jika beban trapeziumnya bukan seperti ini bukan seperti atap dari suatu bangunan seperti ini di ujung jepit A besar menyusut di ujung jepit B kecil yang besar Q1 yang kecil Q2 maka nilai MAB nya adalah plus L kuadrat per 60 dalam burung 3 Q1 tambah 2 Q2 nah maka MBA nya adalah minus L kuadrat per 60 dibalik 2 Q1 tambah 3 Q2 ini sudah benar oke nah jika beban segitiganya ini segitiga ya di tengah puncaknya ini puncaknya itu pada jarak B dari tumpuan B B kecil dari tumpuan B maka nilai MAB nya adalah ini ada alpha dan beta alpha nya adalah A per L dan beta nya adalah B per L nah ini MBA nya ini MAB oke kemudian jika ada beban nah seperti ini parabolik atau kuadratik nilainya adalah Q maka nilai MAB adalah plus disini apa namanya balangan jarum jam nilainya adalah 1 per 15 K L kuadrat dan MBA nya adalah minus K L kuadrat per 15 nah jika bentuknya seperti ini nilainya adalah ini nah jika beban nya terpusat nah ini sering muncul maka jika dia bekerja beban terpusatnya tepat di tengah bentang L per 2 dan L per 2 maka MAB nya adalah PL per 8 MBA nya adalah minus PL per 8 ini perlawanan ini secara jarum jam oke jika beban terpusat P ini tidak tepat di tengah tapi memiliki jarak A dari jepit A dan memiliki jarak B kecil dari jepit B maka nilai MAB adalah P kali A P kali A kali B kuadrat per L kuadrat maka MBA nya adalah minus P kali B kali A kuadrat per L kuadrat ini sudah benar ini sering muncul ini ini saya beri tanda teman teman harus mengetahuinya jika ada 2 beban P yang nilainya sama-sama P maka nilainya adalah ini jika yang pertama pada jarak A kecil dari tumpuan kiri A yang satu laginya berada di sebelah kanan pada jarak A kecil dari tumpuan B nilainya seperti ini min P A per L kali A min A untuk MBA yang nilainya plusnya juga ada 3 seperti ini ya N adalah L per A kemudian jika ada moment nah ini juga sering nih ini juga sering ada jepit A dan jepit B jika ada moment M besar ini pada jarak A dari tumpuan jepit A atau pada jarak B dari tumpuan jepit B maka MAB nya adalah plus Mb per L kali 3 beta min 2 adalah nah MBA nya juga plus M A per L kali 3 alpha min 2 alpha adalah A per L L nya lagi-lagi adalah ini bentang-bentang balapnya dan beta adalah B per L itu sering juga nah tadi adalah untuk tumpuan yang ujung kiri dan kanannya sama-sama jepit bagaimana jika salah satu ujungnya adalah sendi atau roll untuk sendi dan roll sama ya sama nilainya baik ini dan untuk perotakan sendi atau roll sama disini akan saya jelaskan sama bebannya variasinya banyak tadi cuman bedanya salah satu dari tumpuannya adalah sendi ataupun roll tapi yang jelas salah satunya juga pas harus jepit nah misalkan jepitnya di kiri semua nih disini di kiri semua yang kanannya adalah sendi atau roll maka moment primer hanya muncul di tumpuan jepit aja namanya juga fix and moment karena ada kata fix fix itu jepit jadi dia tidak muncul di sendi atau control nah jika seperti ini tumpuan kirinya adalah jepit maka nilai moment MAB adalah plus key L kuadrat per 8 disini ya barang jarum jam nilainya adalah key L kuadrat per 8 key beban merata ini 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 gak ada karena dia sendi atau kontrol nah MAB disini juga sama jika hanya pekerja apa namanya sepanjang A jadi kalau yang ini adalah tepat di tengah kalau ini dia tidak tepat di tengah kalau tengah kan kira-kira disini B hanya pada jarak A yang ini apa adalah A per L ini kebalikannya ini yang di tengah ya tengah sepanjang B A nya segini C nya segini nah nilai D adalah dari tumpuan sendiatorol ke ujung terjauhnya maka nilai MAB nya adalah ini nah jika segitiga nah ini sering juga maka nilai moment MAB di jepit A ini adalah long jarum jam plus 2 per 30 key L kuadrat jika kebalikan puncaknya di B maka MAB nya adalah plus 7 per sepuluh key L kuadrat sering juga nah jika bahwa segitiga seperti ini nilainya adalah ini jika bahwa segitiga nilainya adalah ini jika di kanan adalah ini nah jika di tengah kayak gini tapi di sini kosong sama-sama sebesar A nilain MAB nya adalah ini jika full seperti ini ini juga sering juga nilain MAB nya adalah 5 per 64 key L kuadrat jika seperti ini juga kadang-kadang muncul soal seperti ini nah nilainya adalah ini jika dia tidak full di tengahnya kosong adalah ini jika seperti ini ini nah jika trapezium cuman dia letakannya di sini sendi eterol di sini adalah jepit kalau yang di sebelumnya kan sama-sama jepit ini adalah bedanya di sini salah satu sendi eterol maka nilainya nilainya adalah kl kuadrat per 8 mirip dengan pesium ada yang diambilnya 1 min alpha kuadrat kali 2 min alpha alpha adalah A dibagi dengan L jarak dari tempuan jepit ke sini tuh yang ini sama kita ke pesiumnya kayak gini adalah nilainya ini kita segitiganya puncaknya tidak di tengah tapi daripada jarak B kecil dari tempuan sendi eterol maka nilainya adalah ini nah jika parabolik atau kuadratik nilainya adalah VL kuadrat per 10 jika kayak gini adalah ini jika ada moment yang besar pada jarak A kecil dari tempuan jepit A atau pada jarak B kecil dari tempuan sendi eterol B MAB nya adalah min M per 2 kali 2 min 6 alpha plus 3 alpha kuadrat dimana alpha adalah A per L nah ini sering banget juga jika ada beban P di tengah dengan tepat di tengah ya L per 2 dengan tempuan jepit A dan sendi eterol B maka MAB adalah 3PL per 16 3PL per 16 tapi jika tidak tepat di tengah dia memiliki jarak A kecil dari tempuan jepit atau B kecil dari tempuan sendi eterol makanya MAB adalah ini juga sering P kali B dibagi 2L kuadrat dikali alquadrat min B kuadrat nah jika ada 2 depan P sama-sama A jaraknya makanya lainnya ini jika ada 3 sama-sama jaraknya lainnya adalah ini jika ada 4 lainnya adalah ini jika ada 4 juga tapi disini A per 2 dan L ini ini yang sering muncul teman-teman kemudian bisa lebih banyak lagi cuman kan yang sering dipakai adalah ini kayak gitu teman-teman ya ini sebenarnya bisa dicari juga nilai momen ujung jepit ini teman-teman bisa menggunakan salah satu dari metode dan restri struktur mungkin itu aja teman-teman mudah-mudahan penjelasan dari lampiran tabel momen primer yang tadi saya sudah jelaskan dapat digunakan untuk metode cross dan slope deflection yang penting adalah konsistensi dari arah positif dan negatifnya disesuaikan dengan apa namanya ketetapan yang sudah dituliskan di step-step pengerjaannya itu yang paling penting dan teman-teman harus memegang itu terus biar gak lupa jika mengikuti video saya maka arah positifnya adalah bawang jarum jam nilai negatifnya adalah searah jarum jam mohon maaf jika banyak atau ada kekurangan dari video ini mudah-mudahan bermanfaat saya usahakan akan memperbanyak video dari tutorial di analisa struktur atau mekanika teknik ini agar teman-teman dapat belajar dari rumah mudah-mudahan wabah pandemi Covid-19 ini dapat segera berlalu ya teman-teman tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh